Siapa yang tidak mengagumi Kota Manado? Kotanya yang indah, masyarakatnya yang rukun, membuat Kota Manado diakui hingga mancanegara. Namun, masih banyak permasalahan yang ada di Kota Manado yang harus diselesaikan dan harus dilanjutkan oleh pemerintahan yang baru. Calon wakil rakyat merangkumnya dalam 5 mahakarya Kota Manado yang harus dilanjutkan oleh pemerintahan yang baru. Halo masyarakat, kembali lagi di channel calon wakil rakyat, channel calon bumbin di masa yang akan datang. Di video kali ini, kita akan jalan-jalan ke beberapa fasilitas umum atau pusat-pusat perekonomian yang dibangun oleh pemerintah Kota Manado saat ini yang menghabiskan anggaran hingga miliaran rupiah. Namun, sayang sekali, hingga saat ini fungsi dan kegunaannya belum jelas untuk apa alias mangkrat. Yang pertama, Terminal Liwas. Terletak di Liwas, Paldua, Kota Manado. Terminal yang sudah dibangun sejak tahun 2012 ini yang memakan anggaran hingga 12,9 miliar rupiah belum juga digunakan. Padahal jika terminal ini berfungsi, bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat Liwas. Yang kedua, Pasar Restorasi Malalaya. Di resmikan 14 Agustus 2019, pasar ini sudah sempat berjualan. Namun, saat ini saya kesana, pasar ini sudah tidak lagi aktif. Selain bangunannya yang sudah terlihat tidak terawat, lapak-lapak milik pedagang juga sudah terlihat kosong dan sudah tidak ada satupun yang berjualan. Apakah mereka sudah beralih ke bisnis online? Padahal, dengan adanya pasar yang terletak di Kayu Bulan, Kecamatan Malalayang ini bisa sangat-sangat berpengaruh pada perekonomian masyarakat yang tinggal di sekitar pasar itu. Yang ketiga, RS Berkat Kota Manado. Sejak 22 Mei 2017, rumah sakit umum daerah Kota Manado ini sejak dibangun belum juga digunakan. Malahan sudah menjadi rumah sakit gigi dan mulut. Namun, belum juga dibuka hingga saat ini. Padahal dengan adanya ini bisa menjamin kualitas kesehatan masyarakat Kota Manado dan juga tenaga medis yang ada di Kota Manado. Mar, kapan mau buka, Kang? Yang keempat, jalan yang menghubungkan antara Ring Road dan Taas. Sejak tahun 2017 dibangun jalan yang terletak di Taas, Kecamatan Tikala ini saat ini rusak parah dan belum juga diperhatikan oleh pemerintah kota. Tentunya jalan ini sangat memudahkan akses ke Ring Road. Tapi hingga saat ini masih rusak berat. Yang terakhir, jalan liwas. Yah, ini dia nih yang terakhir, yang paling parah. Ini sebukang jalan ini. Ini lebih tepatnya ya Sokualas tuh ini ya. Ini terletak di liwas. Kecamatan Paldua, Kelurahan Paldua, Kota Manado. Jalan ini terakhir dibuat, kalau tidak salah, tahun 2010. Padahal jalan ini merupakan jalan alternatif dari liwas menuju ke Kairagi. Yah, mudah-mudahan dengan adanya pemerintah Kota Manado yang baru nanti bisa mempercepat pembuatan jalan ini. For siapa yang jadi nanti, tolong perhatikan akang kasih yang dijalang. Paling enggak, kalaupun enggak mau baking, beli akang joprawu atau katinting. Tentunya kita sebagai masyarakat Kota Manado atau warga yang berdomisili di Kota Manado sangat merindukan pemimpin yang membawa perubahan untuk kota ini. Dan tentunya dengan adanya pilkada serentak 9 Desember ini bisa memberikan kepemimpinan yang baru, warna kepemimpinan yang baru untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan di Kota Manado ini. Dan tentunya saya berharap agar fasilitas-fasilitas umum ini atau pusat-pusat perekonomian ini bisa langsung digunakan demi kepentingan masyarakat Kota Manado. ATN, calon wakil-wakil.